Intro Paripurna Komnasam 7 September 2021 Memutuskan dengan bulat, sejujurnya sepakat Untuk menjadikan tanggal 7 September Menjadi hari perlindungan Pembela hak asasi manusia Indonesia Karena yang internasional itu ada sendiri kan Yang Indonesia Alasan memilih tanggal 7 September itu Karena pada hari tersebut Saudara Munir sebagai salah seorang pejuang hak asasi manusia Indonesia dibunuh Dan itu kita angkat sebagai satu persiwa penting Bagi bangsa Indonesia Terutama pada perjalanan hak asasi manusia Dan demokrasi Indonesia Nah, saudara Munir kita jadikan hari kematian Sebagai hari Perlindungan Pembela hak itu Dengan pertimbangan bahwa Saudara Munir ini Seorang pejuang Yang sangat Teguh dengan pendiriannya Memperjuangkan hak asasi manusia Dari semua aspek Bicara tentang hak Berkespresi Hak kebiasaan berpendapat Misalnya bicara mengenai kekerasan di Papua Di Aceh Dan lain-lain Juga buruk Jadi Kita pilih tanggal itu Karena dia adalah seorang pejuang Yang Mewakili Hampir seluruh Dimensi hak asasi manusia Tanpa Mengurangi Penghormatan kita Kepada Pejuang-pejuang lain Seperti Saudara Marsinab Misalnya Udin Ada pejuang aktivis Lingkungan Kehutanan di Kalimantan Ada Seorang tokoh Pejuang asasi manusia Dari Aceh Ada juga Dari Papua Dari Pernama Jadi seluruhnya Tentu kita hormati Tapi kita memilih tanggal ini Karena Al-Mahakumunir Bisa dianggap sebagai Mewakili Dimensi-dimensi hak asasi manusia Yang tadi Kami sebutkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya